Masih di Kompas TV, saudara seorang oknum guru di Banjarmasin ditangkap polisi karena telah melakukan aksi asusila kepada sejumlah anak di bawah umur. Pelaku bahkan merekam aksi asusilanya dan mengancam untuk menyebarkan ke media sosial. Reserse kriminal khusus Polda, Kalimantan Selatan menangkap seorang oknum guru yang telah melakukan perbuatan asusila kepada enam orang anak. Pelaku berinisial MPH melakukan perbuatan asusila kepada anak laki-laki yang sebagian merupakan anak didiknya serta merekamnya dengan ponsel. Berbekal hasil rekaman video, pelaku menakut-nakuti korban jika tidak mau menuruti kehendak pelaku maka akan menyebarkan video asusila dengan korban ke media sosial. Polisi temukan ada puluhan hasil rekaman video asusila antara pelaku dan para korbannya. Memang kalau kita lakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kegiatan pelaku itu kurang lebih selain korban ini itu masih ada kurang lebih enam lagi. Ada enam lagi korban tapi kita tidak perlu menyebutkan namanya. Renisialnya pun kita tidak perlu menyebutkan. Tapi akan terus kita lakukan pendalaman apakah sampai dengan enam itu saja atau akan bertambah. Ada pun alasan-alasan aktivitas dari pelaku asusila tersebut kepada anak di bawah umur. Dia beranggapan bahwa anak muda, anak di bawah umur itu lebih mudah dikendalikan dan dimanipulasi pikirannya. Terus kemudian pelaku lebih banyak bersosialisasi dengan anak-anak karena pelaku ini sebagai guru bimbingan belajar tingkat SD dan SMP. Aksi bejat pelaku terungkap setelah orang tua korban melaporkan kepada polisi apa yang telah dialami oleh anaknya. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari korban lain dari aksi asusila pelaku.